Pemilu tidak pernah luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Lantas sebenarnya apa sih pelanggaran pemilu itu dan apa yang bisa kita lakukan jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Dikutip dari bawah selu, pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Utamanya ada tiga jenis pelanggaran pemilu. Pertama, pelanggaran administrasi seperti tata cara, prosedur, dan mekanisme. Lalu pelanggaran kode etik atau kegiatan yang melanggar etika yang berpedoman pada sumpah atau janji. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu jika terjadi kejahatan terhadap ketentuan pemilu. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu siapa saja yang dapat melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu? Pastinya yang pertama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin maupun sudah pernah kawin. Lalu yang kedua adalah peserta pemilu, seperti parpol, anggota DPR, DPRD, ataupun pasangan calon untuk pilpres. Kemudian pemantau pemilu yang merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum ataupun lembaga yang terregistrasi. Nah, jika Anda mengetahui adanya pelanggaran pemilu, segera laporkan ke Bawaslu paling lama 7 hari sejak kejadian dugaan pelanggaran. Temui petugas Bawaslu dan ceritakan langsung kronologi dugaan pelanggaran secara detail di kantor pengawas pemilu sesuai tempat kejadian peristiwa. Nantinya petugas akan membuat formulir penerimaan laporan dan memberi tanda bukti penerimaan laporan. Setelah itu, pengawas akan melakukan kajian awal paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Untuk waktu penyampaian dapat dilakukan di hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu setempat. Namun, khusus pada tahapan masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara, laporan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1x24 jam. Dalam menyampaikan laporan, pelapor juga dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Lalu apa saja syarat dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu? Terdapat 2 syarat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu syarat formil dan material pelaporan. Untuk syarat formil, yang perlu disiapkan adalah foto kopi KTP pelapor, nama terlapor, kejadian dugaan pelanggaran, dan yang terakhir adalah kesesuaian tanda tangan pelapor dengan identitasnya. Sedangkan untuk material pelaporan meliputi waktu serta tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, kemudian urayan kejadian dugaan pelanggaran pemilu, lalu membawa saksi dan melampirkan bukti berupa surat, dokumen, foto, atau video barang yang digunakan dalam pelanggaran. Nah, sekarang sudah tahu kan langkah-langkah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Jadi jika Anda menemukan dugaan pelanggaran pemilu, jangan ragu dan takut untuk melaporkannya. Negara akan menjamin masyarakat yang melapor, identitasnya pun akan dilindungi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mari laporkan setiap tindakan curang dan pelanggaran dalam pemilu, demi terciptanya pemilu yang bersih dan adil.